Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube Jumpa lagi dengan Lisa Dea Vina Channel Hari ini saya mau berbagi resep Nasi goreng ikan salmon Simple, sederhana Enak, gurih Ayo teman-teman Kita simak videonya Kita siapkan bahannya Nasi putih Ikan salmon Telur Bawang merah Bawang putih Daun bawang Ikan salmonnya Ini sudah saya goreng matang ya Teman-teman Daun bawang Bawang merah Dan bawang putih Kita cuci sampai bersih Kemudian Ditiriskan airnya Pecahkan Tiga putih telur Satu persatu Telur yang sudah kita pecahkan Dikocok lepas Ikan salmon Yang sudah digoreng matang Kita suir-suir Seperti ini Atau sesuai Selera kita ya Teman-teman Banyak sedikitnya Ikan salmon Banyak sedikitnya Juga sesuai Selera kita Bawang merah Dipotong kecil-kecil Bawang putih Juga dipotong kecil-kecil Seperti ini Atau bisa juga Dicincang kasar ya Teman-teman Daun bawang Dipotong kecil-kecil Bila suka pedas Bisa ditambahkan Cabi rawit Ataupun Saus sambal ya Teman-teman Setelah semua bahan sudah siap Panaskan minyak secukupnya Setelah minyak panas Masukkan kocokan telurnya Kemudian goreng Sampai matang Menggorengnya Sambil diarik-arik Seperti ini ya Teman-teman Setelah telurnya Sudah matang Kita angkat Kemudian Disisihkan dulu Panaskan minyak Sejukupnya Tumis bawang merah Dan bawang putih Sampai berbau harum Setelah berbau harum Masukkan Ikan salmon Aduk-aduk Supaya tercampur Dan masak Sampai berbau gurih Setelah berbau gurih Kita angkat Dan disisihkan dulu Masukkan Nasi putih Sambil diteken-tekan Seperti ini ya Teman-teman Agar nasi putihnya Tidak menggumpal Tambahkan telur Yang sudah kita goreng Aduk-aduk Supaya tercampur Dengan telur Setelah tercampur rata Kita bumbui Satu sendok makan Kaldu ayam Satu sendok makan Kecap asin Dua sendok makan Saus tiram Aduk sampai merata Supaya bumbunya Tercampur Tambahkan pula Ikan salmon Aduk-aduk lagi Supaya tercampur Kemudian Masak Sampai matang Setelah sudah matang Tambahkan Daun bawang iris Aduk-aduk lagi Supaya tercampur Dengan daun bawang Tingkat kematangan Dan kegaringannya Sesuai selera kita Ya Teman-teman Dan setelah Semuanya matang Jangan lupa Tes rasa Nasi goreng ikan salmon Simpel Sederhana Enak Gurih Bikinnya Mudah Dan gampang Banget Dryness food Hongkong style Cocok sekali Untuk sarapan Pastinya Disukai keluarga Dan anak-anak Sudah siap Untuk disajikan Selamat mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Selamat mencoba